Beriliki informasi selanjutnya, saudara 20 hari tinggal di hunian sementara. Warga Rempang mulai merindukan suasana kampung halaman. Tidak hanya itu, meski sebelumnya tidak ada mendapat kendala, warga akhirnya ingin bekerja. Masa saja sebagian besar warga yang pindah ke hunian sementara merupakan layan. 20 hari sudah Rio menempati rumah toko atau ruko di Buane Central Park, Batu Aji yang merupakan tempat hunian sementara warga Rempang. Rio yang merupakan warga pasir panjang sudah mulai rindu dengan kampung halaman. Sebelumnya Rio menyebutkan selama tinggal di hunian tidak mendapat kendala lain kecuali pekerjaan. Pasalnya Rio merupakan seorang nelayan di mana huniannya saat ini jauh dari laut. Rio juga menyebutkan bahwa dirinya sudah meminta bantuan kepada BP Batap untuk dicarikan pekerjaan sementara selama tinggal di hunian. Namun hingga saat ini belum mendapat solusi. Tidak hanya itu, uang tunggu sementara yang diberikan BP Batam juga tidak mencukupi kehidupan Rio sehari-hari karena pengeluaran Rio cukup banyak. Dibandingkan dengan melaut di kampung, kebutuhan tercukupi pasalnya pendapatan Rio lebih dari kebutuhan yang ia keluarkan saat ini. Kita melaut itu alhamdulillah kadang-kadang kalau waktu ikan naiknya itu kadang-kadang salah satu hari itu bisa kita dapat-dapat 2-2 juta, 3 juta atau malamnya itu kan. Tapi kalau waktu ikan naik kan, kadang-kadang ada juga kadang-kadang kita turun itu kosong. Tapi intinya kalau per bulan itu kebutuhan kita, hidup kita di sana itu alhamdulillah tercukupi. Semuanya tercukupi, termasuk pembayaran ini, termasuk anak kita sekolah di sana itu alhamdulillah tidak ada abatan itu kan. Jadi dengan yang diberikan janjikan sama pemerintah saat ini, itu cukup bukan? Itu seperti saya bilang tadi, kalau mau dibilang cukup sih sebenarnya tak cukup sebenarnya. Kalau untuk kebutuhan kita sementara kita di nganggur di sini kan. Tapi kalau kita sambil kerja ya alhamdulillah lah kan. Kalau kita sambil kerja kan. Tapi kalau kita cuma duduk di sini aja nunggu anak sekolah pergi pulang-pergi pulang itu kan. Yaitu kita kan kita tak kerja kan. Makan tidur, makan tidur itu mana cukup dengan anggaran segitu. Pada kira rindu nggak kampung, Mak? Kalau diberikan rindu sih, siapa bilang tak rindu, Mak? Apa yang paling akan mengindukan, Mak? Kalau saya sih jujur aja sebenarnya kan. Saya kan di sana itu kan ditugaskan untuk sementara kemarin, alhamdulillah dipercaya orang sementara itu kan jadi imam misjid di sana. Oh, jujurnya ya. Ini karena saya tuh, merasa kalau yang saya rindukan di sana itu cuma itu aja. Saat ini Rio juga sedang menunggu kepastian ganti rugi yang dijanjikan BP Batam. Seperti aset yang ada di rempang, selain rumah, Rio memiliki lahan kebun seluas 2 hektare dan perahu serta peralatan melaut yang akan dimintai ganti rugi. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.